Dan ini bukan bantuan dari kita, ini bantuan dari, sekali lagi, dari ibu yang dari luar negeri Kebetulan warga Indonesia juga, cuman saat ini sedang ada di luar negeri Jadi mohon maaf, ibu terima bu Ya, jadi digunakan untuk kebutuhan beli buku anak-anak Atau juga mungkin, ini belajarnya masih online ya Jadi mungkin ibu Paulina juga beli pulsa gitu ya Untuk bisa tetap belajar anak-anak, juga mungkin kebutuhan makannya ibu Ini sedikit ada, apa namanya Ini dari kita berdua, dari Egi dan dari Asian Survivor Mungkin cuman indomie sama roti Tapi setidaknya cukup untuk nanti buat ibu ya Akhirnya aja nanti dibuat naik sama narah Kadang menggunakan kayu juga bu? Pakai kayu juga kadang-kadang bu? Iya, pakai kayu artinya juga apa? Jarang aku pakai guys karena nggak ada uang Iya, 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 betul-betul Jadi digunakan lah Baik ibu Dari hasil kebun ibu, selain bawang rambut itu apa lagi ibu? Aku pergi sama Ariana aja itu Oh hari ya bu Iya, sendiri dia turun pak Oh bisa dia sendiri turun ya? Iya, sendiri dia turun Umur berapa sebarang adik? Sudah 18 18 18 ya Iya Nah ini dia Sobat survivor jauh dari keramaian Pokoknya rumah-rumah tuh cuman ada satu-satu aja Tiga kan jalan kita tarik bro Eh Ini ya? Terus aja Kita mengunjungi masyarakat Tani disini Dan melihat bagaimana mereka berkebun disini Sobat survivor Mantap jiwa Mantap jiwa Oh Allah Habis hujan tetap kering ya? Ini ya harusnya udah becek banget ini Karena hujan teras dari malam ya Ini bisa lewat nih bro Kayaknya gak bisa nih Saya bakal turun dulu Gak bisa Turun bro Lewat hidung Sudah? Ya? Hadiii mendaki gunung melewati lembah bersama eggy bertualan yang baru belum pernah terjama siap menolong orang dimana saja oke jalannya guys waduh ini aman kan aman kan bro, aman kan jiwaku terpanggil, dan jiwamu gimana bro? Allah Allah, wah ini ada tomat satu gunung juga nih mas bro oh siapa gue pertama kali masuk ke sini siapa kabib itu? pokoknya saya kenal, ini boleh yang pantas atau misalkan kubus di Indonesia kubus di setan kubus di定eng eh eh kanan 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 ya kanan kanan bilangnya tadi ah tiba-tiba basah nggak juga kau video ini tuh ini jalanan, ini jalanan ya waduh terbaksa harus basah-baksahan ini oke mantap juga, naik kata kita selamat siang selamat siang apa kabar kabar baik woy mak saya lupa itu adik di atasnya iya itu lupu kasihan sudah berapa lama sakit sudah baru 2 tahun kemarin sudah sakit jadi sebelumnya normal aja iya normal, tapi 2 tahun itu lumpuh sudah dia tuh iya dibuat ke dokter iya sudah kata dokter gimana? iya ada penyakit macam seperti ayam itu nah oh sakit ayam oh sakit ayam iya epilepsi iya terus kemudian bisa lumpuh gimana? dia masuk rumah sakit tukar kan panas tinggi baru epilepsi ya iya itu boleh dilap ke anunya biar bu ada bapak? ada bapak? anda ada sendiri kasih udah lama meninggal bapaknya oh gitu jadi ibu sendiri ya saya lihat sayurnya bu saya lihat itu bawang itu sayur bawang ini bawang apa ya namanya ya? bawang rambut bawang rambut sobat-sobat jadi dengan ibu siapa bu? maaf ibu Paulina ibu Paulina ibu Paulina ini adalah salah satu warga kilo 57 yang bermukim di sini sudah berapa lama di sini bu? dari 2014 2014 bu ya? luar biasa ibu jadi bapak sudah memak sudah berapa lama bu? 2013 kemarin meninggal di Malaysia oh meninggal di Malaysia ibu sama keluarga kesini kesini ibu disini berkebun berarti ya? iya tapi udah tanah sendiri ibu ya? iya punya tanah syukurlah ibu ya jadi ibu mengembangkan tanaman ini iya ini ini berapa dijualnya ibu? enggak tahulah mereka itu bawa keluar nanti anak-anak gitu ya tergantung dari iya karena dia ini membutuhkan lagi mau beli buku ceritanya gak ada kesin uang jadi ibu iya disini kebetulan saya bawa beberapa uang jadi nanti ini akan saya bawa semua ini tapi nanti hasil penjualannya saya kasih ke ibu lagi jadi langsung saya bayar aja jadi ini berapa ini saya langsung kasih aja ini berapa totalnya jadi kebetulan memang ini sekali lagi saya bukan dermawan bu saya tidak punya banyak uang jadi ada salah satu warga beliau tidak menyebutkan namanya itu dari negara lain bu baru saja hari ini menghubungi kita kalau ada warga yang bisa anda jangkau dan memang sangat membutuhkan dana maka orang itulah yang saya maksud nah ibu ibu Paulina disini bernama anak berapa ibu? 6 6 ya jadi ini ada 1 2 3 4 5 6 ini 610 ribu ini 610 ribu salah satu ibu yang kita bantu dan ini bukan bantuan dari kita ini bantuan dari sekali lagi dari ibu yang dari luar negeri kebetulan warga Indonesia juga cuman saat ini sedang ada di luar negeri jadi mohon maaf ibu terima bu ya jadi digunakan untuk kebutuhan beli buku anak-anak atau juga mungkin ini belajarnya masih online ya iya jadi mungkin ibu Paulina juga beli pulsa gitu ya untuk bisa tetap belajar anak-anak juga mungkin kebutuhan makannya ibu ini sedikit ada apa namanya ini dari kita berdua dari Egi dan dari Asian Survivor mungkin cuman indomie sama roti tapi setidaknya cukup untuk nanti buat ibu ya harusnya aja nanti dibawa naik sama anak-anak iya 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 kalau gitu ini saya bungkus aja semuanya bu nanti saya bawa semuanya nanti hasil penjualannya saya saya kasih lagi ke ibu nanti kalau saya datang lagi iya 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 ini namanya bawang apa ini ibu bawang perai bawang rambut bawang rambut iya jadi disini subur bu kalau bawang rambut bu iya apa sih ada sisanya di belakang nanti kita boleh lihat anu baru anu merukumu tanam baru mau tanam lagi berarti ada yang mau ditanam juga disini sebagian ini mau dijual semua iya habis dia bilang anu nanti tidak cukup bukunya sama wang oh iya iya tapi dengan dana segitu nanti bisa lah ya untuk mencukupi sudah ya nanti kalau ini terjual lagi nanti saya akan berusaha untuk jualkan nanti bisa apa namanya bisa hasil dananya nanti kita kasih lagi ke ibu iya warga Tanjung Selor saya akan jualan bawa rambut dari ibu Paulina nanti saya jual ke Tanjung Selor mungkin ada yang mau pesan langsung hubungi whatsapp yang ada di nomor ini ya jadi saya mau belajar menjadi penjual juga karena saya mau ke Tanjung ini ibu iya 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 berapa pun dampak ini dipisah ini maksudnya apa ini dibersihkan dulu oh nanti berarti saya tunggu dibersihkan dulu sama anak-anak ya iya 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 sambil dibersihkan saya ngajak ngobrol di atas dulu ibu ya jadi karena kita bersihkan kalau yang ini masih bisa dilihat ngobrol atau gimana enggak bisa diantuk diam aja dia berarti dari kecil dia udah gak bisa ngomong atau gimana ini rumahnya bu ya mohon maaf saya boleh videokan bu ya ini adalah rumah dari ibu Paulina menggunakan kadang menggunakan kayu juga bu pakai kayu juga kadang-kadang bu iya pakai kayu arti dibawa pak jarang aku pakai gas karena gak ada uang iya 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 betul-betul jadi begitulah baik ibu dari hasil kebun ibu selain bawang rambut itu apalagi ibu? ibu Tanjung aku pergi sama Ariana aja itu oh hari ibu iya sendiri dia turun pak oh bisa dia sendiri turun ya iya sendiri dia turun ke rumah umur berapa sebarang adek sudah 18 18 ya udah remaja ya harusnya iya remaja sudah sih menghadap ke sini sini kan air evang tidak apa-apa pebir aja normal aja gitu iya jadi mohon maaf nih kalau saya boleh tahu luas lahan ibu disini berapa ibu? eh satuan untuk lahan kami disini satu hektare satu hektare ya jadi bapaknya dari Malaysia kan ada bantuan dari tempat kerjanya itu iya aku pakai beli kesini gue jual ano pakai beli ini tanah iya 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 baik 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 jadi yang untuk kebutuhan sehari-hari ibu biasanya apa namanya ibu apa namanya ibu kerja harian iya kerja harian terus juga ibu juga nanam-nanam sayur gitu bu ya yang paling gampang tumbuhnya itu apa bu? bawang itu aja dibawah bawang rambut itu bu ya paling mudah tumbuhnya tidak terlalu banyak pupuk ya kadang-kadang dipupuk juga nggak sih? iya dipupuk juga itu dia oh pupuknya pupuk bantuan itu atau subsidi atau dibeli yang pun suka itu ya bu ya iya baik apa yang menjadi kebutuhan ibu yang paling mendesak dalam beberapa minggu ke depan kebutuhan apa ibu? yang ibu butuhkan mungkin dalam waktu dekat mungkin ada yang mendengar apa yang ibu sampaikan dan ada orang baik di luar sana yang mendengarkan melalui kita bisa salurkan nanti begitu ibu saya juga mau tanam-tanam sayur cuma ya itulah danakan nggak ada oh bibit ya bibit sama pupuk gitu ya obatnya oh kan harus ada disemprot lagi bu ya simprot lagi oke mohon maaf saya boleh lihat kebunnya dulu bu ya jadi memang karena dengan segala keterbatasan ibu Paulina ini lahannya belum banyak yang digarap bu ya iya harus pakai rumput pakai racun rumput di belakang ya di sana oh ke belakang ya bukan ke samping ya iya ke belakang nanti kita boleh jalan-jalan ke belakang juga bu ya boleh ya ada sampai di belakang sana oke jadi itu ya racun rumput ya iya untuk yang saya kasih mungkin untuk kebutuhan dasar dulu bu ya seperti kebutuhan anak-anak yang mau sekolah gitu ya sama beras kalau tanam beras juga bu kadang tanam padi juga aku pigian aja potong padi orang aja oh potong padi orang kemudian nanti dapat bagi apa persenan gitu ya iya ini baru pertama kali bu masuk ke sini kami dan ternyata ini ibu paling ujung kah atau masih ada lagi warga di dalam bu gak ada sudah ujung sudah sini berarti ibu paling ujung paling dekat hutan bu ya iya paling dekat hutan sudah nih jadi yang ibu Paulina saat ini butuhkan tidak muluk-muluk bu ya itu uang untuk beli pupuk beli racun rumput dan juga beli bibit bu sejauh ini ada gak sih bu mohon maaf ini saya bertanya ada gak bantuan dari pemerintah yang selama ini ibu rasakan ini baru-baru kami dapat anu bantuan apa itu bantuan langsung tunai banyak anu tunai corona ya bantuan situ ya cuma kemarin kami turun lagi ada buku dia bagi itu dia suruh ambil barang aja di bunda disitu cuma setiap bulan bilang 200 tapi cuma dianguskan disitu aja oh diambil disitu aja tidak dalam bentuk uang ya jadi sembako ya jadi sembako dia dia bagi kemarin kami turun di desa kemarin itu dari desa itu adalah desa dari udah tau dari desa kan turun di desa kemarin BLT baik ibu ibu punya nomor rekening bu enggak ada kalau seandainya ada nomor rekening sebenarnya kita bisa sertakan nomornya kapanpun ibu bisa yang kan untuk ambil bantuan itu kan ada nomor rekening bro gimana iya ada buku banknya berarti harusnya oh enggak kalau BLT enggak kalau bantuan betul dan itu lagi biasa baik ibu untuk ternak ada ayam bu enggak ada sudah habis baru-baru meninggal anu ayam disini kan oh sakit ayam tapi pengen lagi pelihara bu ya nanti mungkin kita usahakan mungkin ada di luar sana yang punya ayam banyak nanti kita beli bibitnya buat ibunya karena disini tetap bagus kan kalau ada ayam kan ya ayam ada singkong disini banyak kan banyak makanan singkong disini jadi memang kalau saya perhatikan lahan ibunya butuh disemprot bu ya butuh di ini juga jadi mungkin pemerintah juga bisa melihat warga-warga yang belum terjangkau seperti ini tentunya bantuan langsung tunai tidak cukup ya mas bro ya juga mungkin bisa dipikirkan untuk bantuan bedah rumah bu ya jadi sekali lagi kami tidak punya uang tapi banyak orang baik di luar sana yang selama ini sudah banyak membantu warga lain yang kami liput bu jadi semoga ibu juga mendapatkan perhatian juga dari masyarakat bu ya jadi ibu Paulina bersamaan adek namanya siapa bu bisa sebut nama adek namanya siapa sebut nama malu dia ya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa dek jadi nanti masih bisa turun kadang-kadang dia bisa jalan sendiri cuma kalau terlalu lama dia duduk itu kayak mau mau keram kah mau bagaimana kayak karena dia gak sempurna ngomong tuh iya ya baik baik sobat survivor ini adalah ibu rumah ibu ibu Paulina bersama anak-anaknya anak berapa bu tinggal bu disini 4 lagi aku sama-sama bersama 4 anaknya disini dan kita akan melihat kebunnya ibu Paulina boleh bu ya ini adalah anjing kesayangannya ibu Paulina ke sana oh gitu baik kalau ibu tanam bawang rambutnya ke sana dia oh ke sana lagi oh ini tanaman buncisnya ibu ya iya buncisnya bersama anak-anak ya baik iya oke jadi ini pemupukannya pakai pupuk normal biasa bu ya iya 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 biasanya kalau seperti ini panen berapa kali bu banyak ya oh gitu ini baru masih baru berbuah juga kayaknya ya baru-baru dia iya 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 ini kalau pulang ke rumah ibu bisa begini gak ada ya gak ada jalan ya gak ada jalan oh gitu iya iya yang tebas ini royongan kah atau gimana bu yang ibu mau tanamin ini itu anak aku punya dia panggil ada keloan itu kan kelompok tani ya jadi royongan gitu bu ya iya iya baik panas sekali bu ini menyengat kita kembali lagi lah bu baik panas banget sobat survivor kita larang Egi ikut karena Egi takut panas hitam nanti kalau Egi udah kenal bu ya iya Egi karena dia di sekolah ya di sekolah ya anak SD ada berapa bu ada dua lagi ada dua lagi ya luar biasa kemarin kita sama pak RT nya bilang kunjungilah yang-yang tempatnya ibu Paulina gitu katanya oke sobat survivor kita kembali lagi rumah ibu Paulina untuk naik ke rumahnya ibu ini harus naik gunung bu ya naik bukit ya kalau ibu sehat-sehat aja bu ya iya oke sudah kah sudah ganteng loh anaknya bu yang dibawain namanya siapa bu Marco sama Samuel Marco sama Samuel iya coba-coba aku nak enggak terlalu bersih juga enggak apa-apa bu iya nah sudah kayak kuonu tuh dia bawahnya Marco dan Samuel nah rajin semuanya kerja semuanya ya jadi anak-anak yang terbentuk dengan kerja keras seperti ini biasanya besarnya nanti sukses bu amin gitu dong bu jadi dapurnya di bawah berarti bu ya iya iya di bawah dapurnya karena kalau tigi Rian itu malam baru Rian maksudnya oh gotorong gotorong gitu bu ya iya ini namanya Samuel kalau yang sana namanya Marco 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 kelas berapa sekarang? kelas 6 oh kelas 6 bentar lagi lulus ya iya kalau Samuel kelas berapa? baru kelas 1 iya pesan dari pak guru jangan putus sekolah ya harus sekolah terus gimana caranya harus sekolah terus iya seminggu sekali ya supaya bisa bantu kakaknya nanti bisa bantu mamanya gitu kan ya luar biasa bawang rambut enggak sering nangis bu ya eh enggak pernah sih tegak sakit dia dia diam aja kalau dia sakit malah yang ini yang normalnya yang iyalah mereka banyak bagian kalau yang di atas itu biasa aja dia oke jadi ini di gimana ini bu di apa namanya di bersihkannya gimana oh di yang kering-keringnya iya yang kering-keringnya iya yang kering-keringnya ini kita tidak boleh putih sekolah Marco ya ini yang supaya bisa terus mengepun keluarganya sekolah-sekolah bagus-bagus gak ada gurunya sonda di belakang semua yang sonda namanya sama sonda Marco Marco Polo Marco Polo itu menjelajah dunia dulu benar dia Marco Polo itu kemana-mana naik naik kapal besar rantai-mantai Marco Polo ikuti naik kapal besar ya mengikuti apa namanya jejanya Marco Polo mas bro sampai dia mungkin sudah ya seluruh eh kurang-kurang kayu sudah begini nih musik sudah dia aduh apa kita masak lama iya jadi biasanya kayu Marco Polo iya ada abangnya lagi satu tetapi ikut-ikut orang dikebun eh ikut-ikut orang kebun dia eh tidur kona eh sakit bagaimana itu tetap dia yang mana menurutku ini inilah satu tinggal dia oh tinggal dia enggak ini iya belum kemarin siapa namanya Samuel siapa gurunya kemarin siapa yuk masih ingat ibu anut sana nama gurunya siapa yuk pertama siapa namanya gurunya dulu tapi biasa ikut pertemuan kemarin oh iya ikut sama ibu laung kan siapa namanya Samuel Sonda Samuel Sonda oh ini namanya Samuel Sonda ada yang kelas dua mana enggak ada ini sudah yang terakhir sekolah selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati